assalamualaikum ya disini saya mau mengolah ikan patin ini ikan patin tadi sebanyak tiga ekor ukuran sedang ya ini sudah saya potong menjadi empat bagian semuanya kemudian sudah saya cuci bersih juga ini saya berikan perasan cip lemon ini menghilangkan amis dan pakai nubau lumpur kemudian garam satu dua dua sendok teh tumbar bubuk sekitar satu sendok teh lada bubuk setengah sendok teh ini mau saya ratakan pakai tangan ini aja ya langsung setelah rata kemudian mau saya diamkan lalu mau saya goreng sampai kuning kecoklatan kemudian ini ada satu bumbu santan sunkara ukuran 75 miliar kemudian ada tiga buah cabai merah dan tiga buah cabai hijau ini lengkuas buasnya segede ini kemudian dua lembar daun salam dan dua lembar daun jeruk purut ini bumbunya semua ini enggak dihaluskan ya ini mau saya potong-potong saja serang seperti ini ya kemudian ini saya mau membuat bumbu halusnya ini ada lima siung bawang putih dan juga dikasih yang kecil-kecil ya katanya ada delapan siung kemudian sembilan siung bawang merah tiga butir kemiri kemudian ini jahe dan satu jari kunyit jahenya pakai setengah jari aja ya gini kemudian mau saya tambahkan dengan garam ini garamnya sekitar memakai satu sendok teh lebih seperempat ya sekarang dulu ya bismillahirrahmanirrahim bila yang suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit ini karena di rumah juga untuk anak-anaknya enggak bisa menambah cabai rawit dan ini sudah cukup begini aja nggak bisa benar-benar harus masalah ya sekarang tinggal memasak ini mau menggoreng ikannya dahulu sepertinya sudah mulai panas saya masukkan ya bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati setelah menggoreng ikan kemudian sekarang lanjut menumis bumbunya, ini minyak secukupnya kemudian kita masukkan bumbu halusnya dulu bismillahirrahmanirrahim ini lenguat daun salamnya dan juga daun jeruk aduknya masuk ya ini kebetulan wajan saya suka lembek jadi sekarang mau saya tambahkan sedikit air karena bumbunya juga sudah cukup matangnya sedikit lagi kemudian sekarang saya masukkan cabai yang telah saya potong serong-serong tadi supaya agak layu dulu cabainya setelah agak layu sekarang mau saya tambahkan air sebannya sekitar 500 ml kemudian ini saya tambahkan santan ya santan instan 1 bungkus kemasan yang kecil 65 ml lalu gula pasir sebanyak 1 sendok makan penuh ini saya tambahkan lagi garamnya karena tadi hanya 1 sendok seperempat sekarang saya tambahkan 1 sendok teh lagi ya dan gulanya setengah sendok makan dan ini sudah mulai mendidih lalu saya masukkan ikan pati ini yang telah saya goreng patinya bismillahirrahmanirrahim langsung semuanya dibiarkan sampai mendidih dan biar meresap bungunya kemudian ini saya tambahkan daun kemangi bismillahirrahmanirrahim jadi daun kemangi supaya lebih sedap kita aduk-aduk sebentar dan bila teman-teman suka apa itu namanya penyedak bisa ditambahkan dengan penyedak micin maupun kaldu bubuk seperti biasanya ini saya hanya mengendalkan gula dan garam ya tanpa penambahan penyedak sama sekali nah ini saya kira sudah cukup bisa untuk segera disajikan dan ini ya sudah siap untuk disantap atau dinikmati terima kasih banyak yang sudah mau menonton atau menyimak video saya hingga akhir kita bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton